Jumpa lagi di mata kuliah pemograman web bersama kami di STP Terpadu Nurul Fikri program studi sisi informasi dan teknik informatika bersama saya Syirajul Munir akan menemani Anda belajar pemograman web mulai dari materi HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, dan Web Framework Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini saya akan jelaskan bagaimana implementasi dari contoh coding untuk implementasi proyek web 2 ya jadi proyeknya itu nanti ada 5 disini ada sistem informasi alumni, sistem informasi lawan kerja nanti ada modul lawangan dan modul mitra dan juga ada sistem informasi tugas akhir kemudian juga ada sistem informasi parkir nanti yang saya contoh demokan nanti adalah sistem informasi parkir bagaimana cara buatnya nanti bisa dilanjutkan nih yang dapat sistem informasi parkir nanti yang dapat yang lainnya bisa meniru cara kerjanya bagaimana jadi disini ada di Elena sudah saya share ya jadi misalkan ini tampilannya ini di modul sisi informasi parkir sudah ada disini ya tampilannya seperti ini ini akan kita buat ya atau saya akses aja ini ya aplikasi dari bansamiknya ini akan kita coba buat nanti ya sistem informasi sipak sipak STDNF nah nanti apa yang tools yang akan kita pakai nanti ada beberapa website yang akan kita pakai yaitu diantaranya ya ini ke-13 sebelumnya sudah saya jelaskan ada videonya tentang penerapan responsi perbisan menggunakan boostrap ya disini menggunakan getboostrap.com jadi misalkan jadi panduan kalian untuk mengakses nanti penerapan informasi boostrap kemudian juga disini ada beberapa atau ini ya bagaimana mendesain secara online ada aplikasi namanya lightoutfit.com ini nanti bisa kalian tinggalkan ketika menggunakan projek ini projek gua ini nah nanti bisa ada boostrap folder nah disini adalah kita rancang webnya nih nanti menggunakan pendekatan lightoutfit.com ya oke berikutnya juga bisa juga pakai admin LTE admin LTE adalah dapat dikatakan admin template open source yang banyak digunakan di beberapa projek ya baik dengan platform web yang menggunakan bahasa pemogram PHP Python Java ya atau boton ASP.net ya nah ini bisa dilihat disini nanti bisa kalian download juga disini ya ya ini tampilannya cukup komplit lengkap ya contoh-contohnya sudah ada disini ya nah bagaimana halaman depan misalkan atau dashboard semuanya sudah ada disini ya dia juga sudah apa namanya nanti ketika ingin menggunakan kita ambil aja download yang versi 3.10 disini download dia memang belum terbaru dengan versi bootstrap 5 tapi sudah yang versi 4 yang stabil ini aja di download admin LTE 3.10 di download di lokal di ekstrak nanti di komputer saya sudah download dan saya ekstrak disini di dalam direktori saya namanya admin LTE directory 3.10 ya kita akses di lokal tidak terlalu berat nanti ya 3.10 nah ini dia tampilan admin LTE di lokal nah template-template ini kita pakai nanti buat mengembangkan aplikasi itu ya ini satu lagi admin LTE berikutnya ada lagi library online yaitu form builder bootstrap nah form builder bootstrap ini bisa di download atau diakses di bootstrapfoambuilder.com klik aja nah ini sekali lagi versinya yang paling update adalah 4.3 makanya sudah pas dengan aplikasi LTE versinya masih versi 3 kalau dikit bootstrap juga versi 5 tidak jauh lagi ya karena memang asalnya dari sini gitu ya nah yang versi ini yang kita gunakan yang aplikasi LTE 3 kita pakai yang open source aja yang bukan profesional nanti waktunya berbayar ya oke nah bagaimana mengerjakannya misalkan saya ambil satu kasus misalkan bikin aplikasi yang ini aja informasi pakir ya misalkan di halaman ini dulu deh yang back end dulu deh saya fokus di back end dulu ya contohnya bikin halaman ini nih kita akan buat halaman data kendaraan nih ya oke berarti sudah kita download kan tadi admin LTE nya ya sudah ada di komputer lokal disini di 3.10 nah saran saya nanti coba cari yang starter ya di bagian menu extras disitu ada start page url ini di starter.html dia ada dalam directory root dari kita nih disini nah ini ada disini ada index index 2 index 3 ya kalau index 2 apa coba index 2 apa index 3 ini dashboard ya index juga dashboard ini ya dashboard ini ya terbakar gelap kalau yang tadi starter ya ini nah ini kita pakai ini nah kita bikin project aja project pertama project awal langsung kita buat di htdoc kita buat project baru misalkan new project new folder kita namakan proyek 2 misalkan nah file yang tadi yang starter ini kita kopikan ke proyek 2 ya kita coba cari disini file nya ada di directory root nya ya admin LTE tadi ya disini ada 3.10 ada starter disini nah ini di copy aja nih kita copy satu file ini starter.html kita pindahkan ke dalam directory proyek 2 kita paste disini nah gitu ya oke nah kita copy kita paste kita coba akses ya kita buka dulu deh apa namanya halaman pakai visual studio karena kita akan ubah-ubah codingannya ya pertama kontennya nanti kalian akan ubah kita buka namanya disini di proyek tadi proyek 2 itu ya oke isinya baru starter disini satu file saja starter apa yang terjadi ketika kita akses lewat karena sudah di dalam XIMPP kita coba akses ya localhost proyek 2 tadi ya kita ambil starter disini nah ternyata masih belum berjalan dengan baik nih ya kita lihat ya ketika kalian aja disini kita view page source ternyata belum ada folder yang itu folder folder plugin disini yang bisa kalian lihat disini plugin disk CSS nya ada disitu javascript juga ada disitu ya scroll kebawah nah ini juga nih ada plugin plugin gak disk dua directory ini harus kita copy dari admin LTE admin ini ada disini nah ini ada 310 dia ada disk dan ada plugin dua folder ini kita copy nah kita letakkan di proyek kita yang tadi proyek 2 nah sekarang harusnya starter sudah pulih ya kita copy ini cukup banyak disini file nya karena tadi file nya cukup besar ya kita buku 10 detik untuk copy file nya akses sekarang sudah harusnya sudah bagus nah sudah bagus ya sudah bagus sudah berfungsi dengan baik javascript nya juga ya nah ini sudah berfungsi dengan baik juga disini ya oke nah berikutnya adalah setelah berikutnya adalah kita ingin mengisi tampilannya akan diubah ya sudah berarti kita harus ubah di starter ya kita coding aja di starter ini admin alty3 berarti apa tadi si umni ya sistem informasi alumni sttmf oh parkir ya sipak ya sistem informasi parkir ya kita coba cari disini gambar logonya ya logo ya search ada logo ya ada logo nanti kita bisa ubah nih logonya disini atau tulisannya disini ya kita ubah menjadi bisa kena sipak sttmf nah gitu ya kita save nanti tampilannya sekarang sudah menjadi sipak sttmf pakai canva untuk membuat logo disini ada fitur logo dicari aja logo disini search gitu ya kita akan buat logo disini misalkan logonya ini nah ini kita buat logonya sudah ya logonya saja ya berarti yang gambarnya yang gambarnya textnya ini saya hapus misalkan logo ini ya ini agak dibesarkan dikit gitu ya ini kita download aja disini ya sudah download logonya misalkan ini kita kecilkan aja ini pakai canva ya transparan compress kita download aja disini ya ini tadi ya download oke download kita download ya save file nya oke kita download klik access download ini ya ini kita copy nah gambar logo image itu adanya dalam folder apa ada dalam folder disini disk img disini ada disini ya kita letakkan disitu ya di dalam folder apa tadi di dalam htdoc di dalam folder project di dalam disk ada img oke disini oke kita paste nah ini gambar-gambar yang ada di apa namanya yang ada di atlin htc logo sipak misalkan ini logo sipak ini kita akan masukkan ke dalam aplikasi kita nah disini ini ekstensional ini png logo sipak oke ini juga kita ganti jadi bukan sipak logo informasi markir ya simpan ini munculnya kita coba akses seperti ini nah setiap logonya tuh nah ini juga diganti namanya Alexander please jadi nama admin-admin tadi ya disini jadi namanya misalkan Ahmad admin misalkan oke dari database seperti ini sudah jadi ya nah menunya nanti kalian sesuaikan dengan menu yang ada disini silahkan lagi diubah menunya disini buatlah seperti ini kita fokus ke sini dulu ya disini starter page ini ada ada beberapa ini nah kita edit aja ya kita edit nah ini satper ya ini satper content wrapper berarti disini main footer disini ada ya berarti kita fokusnya ada di content wrapper disini ya jadi konten dari halaman webnya nanti ada content header nah ini ada main content disini content foot disini ya oke ada row disini ya ini bisa kita hapus nih row disini ya atau di komponen yang ada di row disini ada dua ya ada dua kolom kalau LG 6 itu LG 6 berarti ini 66 ini kita hapus isinya rownya kita pakai ya oke save ya kita refresh dulu nah starter page tulisan starter page kita ubah di bagian atas disini dimana starter page disini disini ya disini ya konten starter page hello starter page ini ya ini dia misalkan apa tadi ini ya daftar data kendaraan data kendaraan oke dulu ganti aja data kendaraan jadi banyak update seperti ini ya saya balikin lagi kita cari aja kalau bingung cari aja starter tulisan starter page itu ada dimana aja ini deh heading 1 ini kali ini ini kita ganti deh dengan data kendaraan misalkan ya save nah data kendaraan nah disini home data kendaraan nih starter page juga nih ubah disini data kendaraan ini breadcamp namanya ya data kendaraan oke save load nah jadi kan oke nah di dalamnya kita ingin isi table nah untuk table sendiri bisa kalian copy dari admin LTE disini ada table sebenarnya kalau ingin di lihat disini ada table disini nah ini ada table nah simple table ini copy aja nih lihat source nya copy kesitu ya atau bisa juga kalian gunakan ini kita mau ambil table nya kita set 12 sini kenapa 12 karena tadi mau maksimalkan besarnya lebar dari halaman web nya nah di dalamnya ada apa di dalamnya ada apa namanya tadi tuh table bcss table kalau misalkan ada breadcam gimana ya udah tinggal tambahkan komponen breadcam disini breadcam itu menu yang disebelah kanan disini breadcam boleh juga disini tapi kan kalian lihat tadi sudah ada breadcam disini tidak ada ini tidak perlu lagi jadi cukup table aja sesungguhnya berarti ini yang tadi yang kita hapus aja kita isi table aja ya table mana table bscss ya table udah oke tinggal di download nah ini kita copy nih dari row nya gak usah di copy yang nomor baris ketiga sampai ke bawah gue baris ke bawah div tidak kita copy karena yang di atas juga tidak di copy kita paste aja disini di bagian mana tadi disini di container float disini kita save save ya kita refresh aja di halaman ini nah jadi kan tinggal diubah nih produk payment taken status itu ganti jangan tidak diganti ganti dengan ini nomor nomor polisi merek pemilik status ya seperti itu nanti tinggal cari aja tuh textnya tinggal diubah oh ya disini harusnya ada sisipan lagi nih nah kalian juga harus tambahkan tadi tuh komponen disitu form diatasnya ya pakai row satu lagi tambahkan disitu bisa ya tambahkan row di atas sini bisa jadi tambahkan aja row nanti kan nambah row ya ini row ini tambahkan satu row lagi disini div plus row ya nah ini sini untuk formnya nanti gitu ya nah formnya dari mana ya sudah formnya kita bisa cari dari bootstrap sini dari bootstrap builder tadi ya nah ini bootstrap builder ya coba kita lihat formnya apa tadi disitu nah ini formnya misalkan jenis kendaraan motor mobil ya radio button aja disini kita push ini radio button kita klik aja disini edit jenis kendaraan kemudian isinya cuma dua tadi ya ada mobil sama motor mobil sama motor misalnya kebalikkan tadi ya mobil dan motor oke udah kita klik kali code aja lihat disini codingannya disini editor disini code ya bagian code ini kita kopas aja dari form buka sampai form tutup kita letakkan di bagian ini row ini ya save kita cek harusnya sudah jalan ya nah sini sifatnya nah sini ada jenis kendaraan mobil disini ya oke nah ini masuk ke bawah ya ini harusnya lebih ke atas nanti bisa kalian mainkan CSS biar ke kanan bagaimana nah itu nanti nah adalah tugas sekalian nantinya kalau yang tadi disini kan div all md12 ya sudah maksudnya nambahkan ini div close md12 sini sebelum tutup form juga kita tambahkan disini div jangan lupa ya buka tutup divnya jangan sampai melewat gitu ya nah gitu ya jenis kendaraan kan bemirip tuh dengan submitnya tidak ada tadi ya disini ada submitnya tadi ya oh dia diganti icon ini ya ini buat memfilter tidak ada tombol tinggal ganti icon nanti disitu ya oke nanti kalian bisa kembangkan sendiri ya disini ini ini adalah halaman backendnya dengan admin LTE ya untuk loginnya bagaimana pak loginnya kan ada kan tadi kan nah disini ada login disini untuk login kita sudah ada di admin LTE login loginnya login ada disini kita bisa akses di login disini login disini ya di bootstrapnya ya login login ada login ini bisa pakai seperti ini login yaudah berarti ini ada page example login berarti kita harus bikin halaman login page example login ya ya sudah berarti kita copy aja tadi ya ada dimana di admin LTE ada di 310 ada di page ada di login oh sorry ada di example ada login nah ini upas aja copy kita pindahkan ke proyek kita di proyek 2 paste disini login dah ya coba kita akses bersama-sama apakah jalan oh ternyata masih ada kesalahan ternyata coba kita cek klik kanan aja view page source ya ternyata dia CSS nya ada dalam titik-titik yang tadi memang ada dalam satu directory nah ini kita hapus aja titik-titiknya kita samakan dengan yang ada di starter tadi yang starter kan sudah jalan nah ini yang starter ternyata di starter tidak ada titik-titik jadi tidak pindah ke directory atasnya langsung plugin ada disk tapi kalau yang login dia ada nah ini kita hapus terus disk directory ya titik kedua naik ke atas ke parent directory ini bawahnya juga jangan lupa javascriptnya juga diedit ini online save nah nanti kalian refresh lagi aplikasinya nah sudah jadi gitu ya nah contohnya gitu loginnya sudah jadi ya sekarang starter sudah jadi ya ini backendnya ya oke nah frontendnya bagaimana nih ya nah frontendnya misalkan kita ingin menggunakan admin nantinya tetap berarti kita copy aja nih ya yang punya starter tapi kita hapus di bagian menu sidebar nya copy aja starter kita paste ya disini kita ubah namanya jadi misalkan registrasi misalkan jadi kita ubah jadi registrasi ya disini registrasi registrasi gitu ya dot html oke tapi kita ingin hilangkan menunya karena namanya frontend tidak ada menu sebelah kiri gitu ya tidak ada menu sebelah kiri adanya atas gitu kan contohnya yang registrasi itu ada disini misalkan registrasi kendaraan itu nah ini ya registrasi kendaraan cukup atas tidak ada menu kirinya bagaimana ini tinggal dihapus atau dihapus bagian sidebar nya kita cari aja di registrasi bagian sidebar nya atau nah bar nya sidebar ini sidebar sidebar set bar container ini kita hapus dulu kita save apakah ada nah pasong tapi ini pilih sekelah kiri ini pilih top sekelah kiri ini pilih top sekelah kiri ini pilih body nya aja disini body nya disini ada ini disini hot transition nah ini ada hot transition disini menunya biar full oke coba saya cek dulu sebelumnya kita coba cek dulu di north side ternyata dengan layout top nav saya tambahkan whole transition layout saya belum tidak hafal baik lagi yang tadi yang baik ya ini ini kita ganti ternyata isinya adalah layout clean top sehingga nanti jadi seperti ini ini juga ganti di dalamnya tadi kan dalamnya kan table kita isikan jenis kendaraan jenis kendaraan ada form tadi kan kita namakan dua nih ini ini form ini kita hapus disini juga ada table kita hapus aja nih table table save nah udah lupa disini apa disini registrasi registrasinya apa sih registrasi registrasi adalah form nah form ini nah buat form ini gunakan apa tadi form builder ini kita gunakan ini pertama tadi apa mahasiswa dosen status radio button kan ya di edit aja disini radio button gak sih status pilihannya cuma dua mahasiswa atau dosen jadi kendaraan yang dimiliki mahasiswa atau dosen kita isi disini sesuatu dosen hapus jadi jadi dosen misalkan berikutnya apa tadi nama lengkap prodi NIM nama lengkap prodi ya udah NIM dulu NIM lagi NIM 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 Unique ID nya kita kasih nama nomor oke oh iya depannya pengen ada ikon kita pilih ikon di depan namanya ikonnya misalkan ini ini oke yang ini nama lengkap nama lengkapnya mahasiswa atau aku dosen terus nama Unique ID nya nah ada prepend juga ada ikon ikonnya ini misalkan lalu cakep tampilannya nah berikutnya adalah apa tadi prodi prodi itu adalah select ini ya select ini klik select itu adalah program prodi oke berikutnya disini ada teknik informatika ada system informasi STT sudah nambah satu lagi bisnis digital tahun 2022 ini tahun 2022 ini ya ini di sini ada TI misalkan ini huruf kecil aja SI ini yang akan di subpage value nya BD misalkan nah ini kita lihat codingnya disini codingnya atau nanti diselesaikan sampai bawah nah ini saya singkat aja codingnya ini form nya kita buka dari sini sampai form tutup ini 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 tidak ada masalah copy aja nah kita letakkan di codingan kita disini di registrasi disini nah save kita cek disini tampilannya nah sudah jadi kira-kira seperti itu nanti ini ada front end ada back end ini ada front end ada back end nah itu nanti tugas kalian projeknya menggunakan tools yang ada di internet apa tadi ada gate bootstrap kemudian untuk lihat library nya kalau ingin versi lama lihat versi yang ini 46 atau all release disini kita pakai versi 4 yang 41 tadi ya ini berarti disini nah dokumentasinya ada disini untuk yang layoutit.com bisa lihat sini caranya ya sistem grid nya base chases ada semua kemudian admin LTE ada disini ya di admin LTE.io ya silahkan di download dan ada dokumentasinya kemudian satu lagi ada form builder bootstrap form builder gunakan versi 4.1.3 ya nah ini dengan tool tool ini kalian bisa bikin projek kalian oke baik demikian penjelasan kami tentang projek contoh sistem informasi parkir nanti bisa kalian tiru ya sampai berjumpa nanti di kesempatan berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya subscribe like and share videonya jangan lupa ya